Intro Jenderal Gatot Nurmantio Saya tak takut dibilang provokasi, Pancasila memang akan diganti komunis Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio mengaku tidak takut dibilang melakukan provokasi oleh para politisi Gatot Nurmantio sangat yakin bahwa Pancasila memang akan diganti oleh ideologi komunis Keyakinan bahwa Pancasila akan diganti komunis itu kata Jenderal Gatot Nurmantio terkait dengan sumpah dirinya sebagai prajurit Apabila itu dikatakan sebagai provokasi, saya siap mempertanggungjawabkannya Tapi aneh, orang menyampaikan sesuatu untuk kebaikan tapi kok dibilang provokasi? Pasal mana itu? Ujar Gatot Nurmantio Gatot menjawab pertanyaan pemimpin redaksi Kompas TV Yang menyebutkan bahwa sejumlah politisi di DPR mengatakan Gatot melakukan provokasi Menurut Gatot Nurmantio yang selama ini disampaikan adalah untuk mengingatkan akan sejarah bangsa Indonesia yang kurang baik Yang saya sampaikan adalah untuk mengingatkan kepada seluruh anak bangsa tentang sejarah kelam Di mana ideologi Pancasila akan diganti oleh ideologi komunis Ujar Gatot Nurmantio dalam sebuah video yang dia share di akun Instagramnya Gatot Nurmantio mengatakan dia menyampaikan itu dengan landasan-landasan yang benar Berikut status Gatot Nurmantio Kalau ini dikatakan sebagai bagian dari provokasi ya boleh-boleh saja Tetapi keyakinan saya sesuai dengan sumpah prajurit Setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 Yang saya sampaikan adalah untuk mengingatkan kepada seluruh anak bangsa tentang sejarah kelam Di mana ideologi Pancasila akan diganti oleh ideologi komunis Saya menyampaikan ini dengan landasan-landasan yang benar Tagar Gatot Nurmantio, Tagar G30 SPKI Beberapa komentar netizen terhadap status Gatot Nurmantio tersebut Ad G4M412 Yang bilang provokasi itu berarti dia PKI Dari Ad Zamzami dan Imbur Semangat Jendral Kami khususnya selalu mendukung apa yang terbaik untuk bangsa ini termasuk selengkapnya Ad Rahmat Suari 91 Mantap Pak Jendral, kebarkan semangat anti-PKI Kami siap memilih Anda Pak Jendral Gatot Nurmantio Ad Sugianto 9337 Sikap kesatria yang tangguh, tegas dan berwibawa semua ada pada Bapak Sehat selalu Jendral Masa yang penuh fitnah ini akan terlalui Ad Tri Sugiant Moro Lawan terus kebatilan di muka bumi ini Pak Saya tahu jiwa Anda Seperti itu Jendral Gatot minta kesat lepas pangkat Di situ banyak saya belajar tindakan genelik keperlujutan Dan saya waktu itu menipu panglima saya Sebelumnya diberitakan bahwa Jendral Gatot Nurmantio meminta kepala staf TNI Angkatan Darat melepas pangkat dan jabatan Jika bersikap seperti orang penakut Jendral Gatot Nurmantio meminta KSAD lebih baik untuk pulang kampung daripada menjadi pemimpin tetapi penakut Pemimpin militer yang penakut, kata Gatot Nurmantio, tidak pantas untuk memimpin prajurit dari kesatuan yang dikenal sebagai pemberani seperti Kopassus dan Kostrad Kalau KSAD tidak berani memerintahkan nonton barang film G30 SPKI Bagaimana mau memimpin prajurit pemberani dan jagoan-jagoan seperti Kostrad, Kopassus dan semua prajurit TNI Angkatan Darat Ujar Jendral Gatot Nurmantio di akun Instagramnya Menurut Gatot, seorang KSAD tidak akan dihukum mati hanya karena memerintah prajurit untuk nonton barang film tersebut Kalau akan diberi sanksi karena mengeluarkan perintah nonton barang, sanksi itu berupa pencobotan jabatan, bukan copot nyawa Dia pun meminta KSAD untuk pulang kampung Karena nanti para prajurit TNI akan disamakan dengan pemimpinnya yang penakut Terima kasih telah menonton!